Pemirsa hari ini pemerintah provinsi DKI Jakarta menggelar uji emisi kendaraan roda 2 dan 4 secara gratis di depan gedung antam Jalan Pemuda Jakarta Timur. Uji emisi dimulai sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan masyarakat pun antusias mengikuti uji emisi gratis ini. Sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta menggelar uji emisi gratis di depan gedung antam di Jalan Pemuda Jakarta Timur. Hal ini dilakukan guna mengurangi angka polusi udara di Jakarta. Terlihat para pengendara roda 2 dan roda 4 pun antusias mengikuti uji emisi gratis ini. Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Syarif Pudin mengatakan, hal ini dilakukan guna mengurangi angka polusi udara di DKI Jakarta yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Ini adalah salah satu kegiatan daripada bentuk sosialisasi keraturan gubernur tahun 1966 tahun 2020. Dimana dalam rangka pengendalian kualitas udara di Jakarta, setahun lalu Pak Gubernur membuat instruksi nomor 66 tahun 2019. Salah satunya adalah ada kewajiban melakukan uji emisi kepada seluruh pemilik kendaraan bermotor, sehingga kita berharap kualitas udara di Jakarta semakin membaik tentunya. Dan hari ini adalah tahapan daripada kegiatan tersebut yang nanti pada tanggal 24 Januari 2021, pergub itu akan efektif dilaksanakan. Kita berharap masyarakat Jakarta tentunya semakin menyadari bahwa arti pentingnya buat udara yang selama ini mungkin kita hirup, kita berharap ada udara yang sehat, ada udara yang memang saat ini kita tahu 70 persen penyebab daripada polusi udara itu sendiri adalah dari kendaraan yang bermotor. Ya kan, yang 30 persen itu ada seperti dari sumber yang tidak bergerak. Rencananya uji emisi gratis ini akan digelar hingga 21 Januari 2021 mendatang. Syaripuddin mengimbau masyarakat yang memiliki kendaraan roda 2 maupun roda 4 agar mengikuti uji emisi gratis ini. Karena pada 24 Januari nanti akan ada sanksi bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi berupa biaya parkir di mal yang tinggi apabila tidak mempunyai bukti keterangan lulus uji emisi kendaraan. Dari Jakarta, Pradef Kumar, Tirta Wijaya, Nusantara TV melaporkan.